Intro Terkadang apa yang kita butuhkan tidak harus menjadi apa yang kita inginkan Oke kan membahas tuntas hal baru di bumi ini kembali lagi di channel Indo Project ID Oke sesuai judulnya ya di video kali ini saya tidak akan bikin tutorial dulu kan Karena disini saya akan unboxing untuk hp redmi note 8 Jadi ini yang versi biasanya ya bukan yang pro Oke langsung saja di bagian depan gambar dusnya terdapat gambar handphone redmi note 8 Warna putih ya Kemudian di bagian samping kiri terdapat huruf redmi note 8 yang ditulis secara vertikal Dan kemudian di bagian belakang dusnya terdapat spesifikasi unggulan dari handphone ini Termasuk dari 48MP kamera Kemudian memakai layar Corning Gorilla Glass 5 ya Dan memakai 4000 mAh baterai Terakhir untuk prosesor menggunakan snapdragon 665 ya Untuk warna handphone yang kita unboxing ini berwarna hitam ya atau space black Di RAM 4GB dan internal 64GB Lanjut ke bagian atas sedikit disini ada tanda seru ya Dilarang melakukan perubahan spesifikasi Oke mungkin seperti itu Oke dan mungkin untuk dusnya seperti ini di bagian atas kosong Di bagian bawah juga kosong Dan disini ada tulisan sedikit sih Xiaomi buatan Indonesia ya Garansi resmi Oke Dan tanpa banyak basa-basi yang kurang berisi lagi Mari kita langsung buka saja untuk si handphonenya Oke dan kita langsung saja untuk buka dusnya ya Agak sedikit lumayan keras atau susah juga Oke sangat harus perlu hati-hati Dan Inilah kosongnya Oke untuk isi yang pertama kali ditemui di dalam dus Redmi Note 8 ini Terdapat bungkusan kecil seperti ini kan Dan untuk isinya kita buka terlebih dahulu Di dalamnya terdapat colokan kartu seperti ini Apa sih namanya Kemudian dikasih case juga ya Dari Redmi Dan kemudian Ada surat cinta dari Redmi ya Kalian tinggal baca saja Karena mungkin untuk isinya saya sudah tahu di luar kepala Kemudian untuk si case nya ini Kenyal-kenyal gini ya Kayak jelly Dan Cukup aman Untuk dipakaikan di hape Redmi Note 8 kalian Oke selanjutnya disini ada handphonenya ya Dan sebelum ke handphone kita simpan dulu Di dus terakhir disini ada charger ya Dan USB nya Untuk charger ini ukuran amperenya Bisa kalian lihat sendiri Oke aman Kemudian Terakhir ini memakai USB type C ya Atau bisa kita bolak-balik Untuk mencolokkan Ketika kita mencharger Oke Mungkin terakhir kita akan buka Si handphonenya Oke Untuk tampilan handphonenya seperti ini kan Di bagian samping kiri ini terdapat Tempat sim car ya Kemudian Di sebelah atas Ini terdapat Kamera depan Oke Cukup agak tebal juga ya Kemudian Di samping kanan Ada tombol power Juga volume ya Dan di bagian bawah Terdapat lubang speaker Charger Juga lubang AUK ya Oke Kemudian di bagian belakang Terdapat sidik jari Juga Kamera Yang berjajar Empat kamera ini kan Dan Saya gak tau Untuk hasilnya seperti apa Kita tes aja Ntar ya Dan Agak sedikit timbul ya Tapi mungkin Kalau kita pakaikan case Yang tadi Ini si kamera Bakalan sejajar Dengan case nya Oke Untuk tampilannya Seperti itu kan Dan kemudian Sekarang kita coba Hidupkan Untuk handphonenya Oke Untuk logo pertama Redmi ya Seperti ini Kemudian di bagian bawah Terdapat Gambar seperti itu ya Oke Kita tunggu aja Nyala Oke Dan mungkin Saya skip aja ya Oke Jadi untuk tampilan awal Dari handphone ini Ketika sudah hidup ya Seperti ini kan Dan untuk spesifikasi jelasnya Bisa kalian lihat aja Di google ya Untuk Xiaomi Redmi Note 8 ini Oke Kemudian di bagian pengaturan sini Kita lihat Untuk Oke kan Bisa kalian baca sendiri ya Oke Dan yang membuat Saya penasaran Yaitu Kameranya kan Disini Saya akan coba Mengetes Tanpa mengatur Pengaturannya ya Yaitu Bawaan dari handphonenya Untuk kamera belakang Hasilnya Seperti ini kan Kemudian Untuk mode potret Kita coba ya Dan hasilnya Seperti ini kan Dan disini Banyak Mode nya ya Nah Untuk yang terakhir Mungkin saya akan coba Di mode malam Kita tes Untuk mode malam Hasilnya Seperti apa Terima kasih telah mencukah Terima kasih telah mencukah Oke mungkin untuk hasil kameranya seperti itu kan Kalian bisa nilai sendiri untuk yang paling bagus itu di model apa Untuk harga Redmi Note 8 ini di varian 4x64GB itu senilai 2,3 kan Dan untuk di varian 3x32 mungkin di bawahnya ya sekitar 2 jutaan Oke kan mungkin untuk unboxing kali ini saya cukupkan sekian ya Untuk spesifikasinya akan saya jelaskan di video review selanjutnya Oke like bila suka dengan videonya, dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya Subscribe dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax